Kabinet Merah Putih dipastikan siap bekerja setelah menyamakan visi-visi di Akademi Militer Lembah Tidarmagelang. Presiden Prabowo akan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan, utamanya dalam 100 hari ke depan. Setelah melantik lebih dari 100 menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo lanjut melantik 27 pejabat yang terdiri dari staf khusus, utusan khusus, penasehat khusus, dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan. Dengan anggota kabinet yang sudah ada, Presiden Prabowo dipastikan akan segera menyamakan visi-visi di Akademi Militer Lembah Tidarmagelang, Jawa Tengah. Prabowo akan menjelaskan langkah-langkah ke depan dalam program yang harus dipahami para menterinya. Yang saya tahu, tanggal 24 itu ada penyamaan visi yang akan dilakukan di Akademi Militer Lembah Tidarmagelang selama 3 hari. Setelah itu ya mulai bekerja. Materinya kira-kira apa sih? Saya nggak tahu kalau materinya apa, karena nggak ikut menyusun materi dan saya juga kan nggak ikut di sana. Ya itu antara lain begitu, dan itu kan Pak Prabowo akan di sana mungkin lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama mungkin dalam 100 hari ke depan dalam program-program yang menterinya harus paham dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan. Selain para menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo juga memiliki 7 penasihat Presiden, 7 utusan khusus, 1 staf khusus, serta beberapa kepala dan wakil kepala badan. Ada pula Dewan Pertimbangan Presiden. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menegaskan sesuai peraturan Presiden No. 17 tahun 2012, fungsi utusan khusus Presiden berbeda dengan tugas penasihat khusus. Utusan khusus Presiden ditegaskan setingkat dengan Menteri. Gus Miftah juga mengaku sudah diberi tugas khusus untuk membangun komunikasi internasional terkait dengan moderasi dan toleransi. Bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu terkait dengan perukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab itu, moderasi itu tidak hanya urusan khusus Presiden, tapi bentuknya kementerian. Bentuknya kementerian. Ya, mudah-mudahan situasi bangsa ini terbaik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Caranya seperti apa Gus? Salah satunya mungkin kita nanti akan membuat semacam rumah konderasi. Jadi untuk, kita akan belanja masak terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian nanti kita cari solusinya. Usai rangkaian pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan serat terima jabatan Menteri-Menteri di Kementerian, selanjutnya Presiden Prabowo akan mengumpulkan para anggota kabinetnya di Akademi Militer Magelang. Prabowo akan menjelaskan langkah dalam 100 hari ke depan. Periode awal 100 hari pertama sering dianggap sebagai indikator keberhasilan kabinet dalam menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Tim Liputan Metro TV Tim Liputan Metro TV